Intro Wisss Baik lagi segmen 3, tadi kan gue janji mau nanya ada event kemaren yang dibikin sama Indonesia muda bangkit itu kemaren seru gak? rame gak yang datang? Alhamdulillah rame dan seru karena yang datang itu sekitar 400an lebih lah dan itu acaranya gak dipungut biaya jadi gratis di Kemenikbud jadi temen-temennya datang dari sebetulnya gak hanya dari Jakarta aja ada juga yang dari Kalimantan saya datang dari Kalimantan kak, ada yang dari daerah Surabaya ada yang dari Sumatera jadi mereka bela-belain untuk datang kesitu karena mereka ingin cari inspirasi kan temanya Indonesia muda bangkit kita ingin memberikan inspirasi kepada mereka gak hanya di Jakarta di daerah pun kalau kalian pulang ke Indonesia atau selesai kuliah kalian bisa kontribusi ke daerah-daerah hal-hal kecil itu pun ternyata bisa dilakukan dengan impact-nya besar seperti itu itu tujuan awalnya membuat event seperti yang kemaren itu apa sih mas? seperti namanya ini kan inspiratif talk jadi kita memberikan inspirasi kepada mereka semua dan kenapa temanya Indonesia muda bangkit karena pertama ya kita sendiri masih muda sih kita mengundangnya segmennya anak-anak tapi kok gitu sih kenapa? mas saya juga masih muda mas gak apa-apa kita ngaku aja kita muda terus terus karena tema kita kan anak muda segmennya karena mereka kan yang nanti akan jadi penggantinya sekarang terus juga kita mengundang pembicara juga orang-orang muda karena kita mau kasih kunjung mereka umurnya gak beda jauh terus juga mereka tapi pas di umurnya gak beda jauh itu dengan sama-sama makan nasi di Indonesia layar besar di Indonesia mereka bisa melakukan hal-hal hebat seperti itu kalian harusnya bisa juga loh dan kalian bisa nanya langsung ke mereka untuk tips dan trik seperti apa halangannya seperti apa jadi kalian bisa lebih banyak dari mereka kasih harusnya pemilihan narasumbernya sendiri berdasarkan apa? mas Hadid iya iya lagi banyak pikiran ya dibilang muda jadi sebenernya kriterian jadi gini waktu itu kita jadi gini awalnya pada saat inspiratif talk ini coba untuk di launch tahun 2015 bulan Oktober itu spesifik temanya tentang tentang apa namanya beasiswa kemudian pada saat kita launch lagi bulan Maret awalnya itu kita pengen itu tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh muda publik yang orang udah banyak kenal misalnya kayak CEO Gojek, CEO Bukalapak, CEO Kaskus nah tapi ternyata pada saat kita consult ke beberapa orang dia bilang mungkin bagusnya diangkat tokoh-tokoh lokal jadi banyak sebenernya anak-anak muda lokal yang sudah banyak ngerjain hal-hal positif gitu cuman belum banyak orang tahu nah akhirnya kita coba pakai lewat network kita kita dapat beberapa seperti Hijrah Saputra misalnya dia founder Piyoh Design yang ada di Aceh jadi dia ini adalah anak muda yang ngebina UKM-UKM yang ada di bandar Aceh dan di Sabang dan kemudian itu berkembang umurnya masih di bawah 30 tahun sumber kita lah ya kemudian yang kedua misalnya kayak ada pembicara namanya Dalu Nuzul Kirom Dalu Nuzul Kirom ini adalah founder dari Gerakan Melukis Harapan jadi waktu Dolly itu dibongkar PSK-PSK nya kehilangan mata pencarian nah dia bersama temen-temennya melakukan pembinaan terhadap PSK ini mereka dikasih kemampuan untuk masak, kemampuan untuk jahit sehingga akhirnya kompleks lokalisasi Dolly itu jadi pusat wisata edukasi dan kuliner jadi disana mereka jadi produktif gitu apa namanya mereka jual kripik, jual makanan kemudian akhirnya ini dan mereka jadi punya punya martabat kan nah anak-anak muda ini kita kumpulin ada 9 orang ada Nur Agis Aulia yang ada di Banten ada Dasal Bantani yang ada di Banten kemudian ada Wildayanti di Cirebon jadi kita kumpulin 9 orang ini kemudian kita coba apa namanya minta mereka untuk sharing apa yang mereka lakukan nah ada satu hal yang menarik misalnya pada saat ada salah satu pembicara yang cerita saya itu melakukan ini nih kata dia kemudian secara spontan ada dari peserta itu yang bilang mas saya mau dong bantuin tuh kata dia saya punya networking ini dimana produknya saya mau bantu pasarin jadi ide nya itu ada tiga sebenarnya promoting collaboration, sharing knowledge, sama yang terakhir itu inspiring people nah itu yang sebenarnya target dari Inspirative Talk ini si seri Inspirative Talk ini akan ada akan berkesinambungan terus continuity atau atau cuma kemaren aja nanti besok beda lagi gitu rencana kita sih berkesinambungan karena yang ini yang terakhir aja itu yang kedua jadi kita akan ada temanya kita angkat macem-macem karena inspirasi itu kan dimana-mana di bagian bidang cuman mungkin untuk next nya kita akan coba evaluasi yang sebelumnya karena baru selesai juga dan kita akan coba bawakan yang lebih up to date sesuai dengan kondisi dan keadaannya sih seperti itu oke 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 rencananya mau kapan tuh? itu masih kita pertimbangin juga kan karena kita Inspirative ada banyak program juga tuh jadi kita lihat dari program temen-temen juga biar gak terlalu bentrok jadi habis ada program ada jeda waktu dikit lah seperti itu programnya apa aja sih? untuk yang onlinenya kita ada iFortox dan kuliah online dan juga kadang kita bekerjasama dengan PPI pengen-pengen pelajari Indonesia karena IMPAD itu di seluruh dunia kan jadi kalau PPI biasa bikin conference atau IMPAD bikin conference kita gandeng mereka juga karena IMPAD itu sebenarnya saya juga dulunya kan PPI juga seratus kita gandeng dengan IMPAD jadi ruhnya tetap sama sebenarnya kayak gitu sebenarnya ada satu kegiatan baru yang coba kita buat ini diusulkan oleh ketua IMPAD ketua IMPAD itu namanya Dr. Joni Setiawan Dr. Joni Setiawan ini itu adalah salah satu astronom dunia yang sekarang bertempat tinggal di Berlin jadi dia kalau di Google namanya bisa ditemukan dengan sangat banyak gitu nah beliau adalah penemu banyak planet-planet yang ada di luar ini orang Indonesia nih nah salah satu ide yang sempat dilontarkan oleh ketua IMPAD Pak Joni Setiawan ini adalah itu travel science ya jadi travel science itu maksudnya gini kan banyak orang yang menganggap bahwa science itu serius gitu harus masuk lab, belajar serius, pakai code gitu nah ini adalah ide yang coba ditawarkan oleh ketua IMPAD yang baru supaya science itu jadi menyenangkan kita travel ke satu tempat kita belajar banyak hal disitu kemudian akhirnya pulang jadi ada nuansa hiburan dan juga nuansa belajar disitu kapan mas? kapan itu? belum ya baru rencana ya? sebenarnya kita sempat kita sudah rencanakan tapi mungkin untuk detail launchnya mungkin akan kita rilis segera ya? segera ya? segera ya? segera ya namanya ngabarin ya gapapa ngabarin siapa tau siapa tau ngabarin aja belajar sambil fun itu saya sih ngejar funnya mas hijau aja ya saya ngejar funnya lebih banyak ke foto sih foto segini buat instagram biar fit instagramnya terus ya nah kalau orang-orang di luar sana yang belum terjangkau sama IMPAD pengen bergabung di organisasi ini sebagai anggota atau apa itu, itu gimana caranya? jadi di IMPAD ini ada dua kategori sih yang pertama itu anggota member IMPAD dengan syarat yang tadi udah kita bilang ada publikasinya atau dipublikasikan yang legitimate kedua supporting team nah supporting team itu mereka yang mungkin belum masuk kategorinya IMPADnya istilahnya tapi mereka ingin membantu misalnya mahasiswa lagi prosesnya satu baru masuk kuliah atau SMA nah itu mereka bisa aksesnya itu di website kita di IMPAD website-nya adalah? e-strip empat dot or dot id nah disitu ada form online yang bisa mereka isi oh gitu jadi karena jauh dan canggih setelah diisi biasa kita kontak lewat email kita biasa bikin grup whatsapp juga untuk mereka jadi semua update-update ada email ada whatsapp mereka akan dapat terus kalau kayak kemarin gitu mereka tahu ada event apa ada apa tuh orang yang ada social media di social media yang kita biasa promosikan ya iya Facebook ya rata-rata yang dari apa dari kemarin dateng dari Kalimantan dari mana tuh iya ada Facebook ada Instagram ada Twitter juga jadi kita ilmuwan gaul sebenernya oh ilmuwan gaul ya kita mainkan semua oh bener 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 gak kaku-kaku amat lah harusnya 4G tambahin G belakangnya gapul gapul pengumuman kuis ini kuis yang tadi udah dibuka ini ada pengumuman pemenangnya dua orang pemenang dapat hadiah dari Reza iya betul ini dia pemenangnya Reza nya bukan yang ini ya yang mana ya betul ya betul lah ya mana pemenangnya kak mana 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 ini nya kita berdua pemenangnya ini ada dari Moet Mohib namanya Mohib Burhan Burhani 30 organisasi Emersi Club language yang menambah ilmu pengantaran lab dalam segi buruasa asing satu lagi ya satu lagi adalah gak keliatan ya dari situ ya emang susah keliatan ya gak keliatan ya di sekolah di sekolah apa tuh di sekolah kok di sekolah ikatan pelajar nadatul ulama karena bisa membentuk pelajar yang berjuang belajar yang bertakoa ya bagus 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 ya patina sidin satu lagi pertanyaan sebelum kita menutup katalog gue hari ini harapan ke depannya impa dan atau secara luas lah secara luas mungkin nikah ya waktu dekat ya harapannya coba gak papa loh mas sekalian promosional jadi Ci iya 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 kedepannya sih kita inginnya pertama kita inginnya banyak anak muda Indonesia yang inspire dan mereka gak takut kalau misalnya keluar negeri atau berada-berada dengan orang luar negeri karena sebenarnya bakal lama kita disana kita itu sebenarnya sama bahkan Indonesia kadang lebih pintar kedua mereka ingin ada banyak yang bisa kontribusi ke Indonesia karena gak harus ke Indonesia untuk kontribusi bisa juga mereka disana mereka kontribusi ke Indonesia gak cuman ikutin merek luar, brand luar segala macam kembangin punya sendiri kayak gitu iya secakap masa di? iya mau deh ras gak sebenarnya visi besar dari kepengurusan IMPAD tahun ini kan yang dibuat oleh Pak Joni Setiawan itu salah satunya adalah menjadikan IMPAD ini sebagai duta teknologi kita di luar negeri jadi ada misi besar gitu yang ingin dibuat bagaimana menyetarakan para ilmuwan-ilmuwan kita itu untuk tidak kalah dengan ilmuwan-ilmuwan besar lain yang ada di luar negeri itu yang pertama yang kedua sebenarnya kita juga pengen karena gini suka gak suka tuh sebenarnya masa depan di Indonesia itu kan ada di anak-anak muda yang ada sekarang nih nah kita coba untuk membuat IMPAD ini supaya lebih dekat dengan anak-anak muda dan mengubah wajah ilmuwan itu jadi tidak serius seperti itu betul sehingga orang lebih banyak yang mau di dalam ilmuwan ke depan karena fiturnya IMPAD ini ya anak-anak muda ini bener aku pernah nemu satu artikel di lupa website apa gitu ya di sesuatu yang saya lupa itu jadi dia mereka feature ilmuwan-ilmuwan muda yang good looking itu ya diskriminasi udah iya gak maksudnya mas gak ngerasa mas gak good looking good looking kita semua di ciptain untuk good looking maksudnya itu kan ini loh lu katoan apa gitu kan ya artis ya ilmuwan yang artis ilmuwan yang artis gitu lah ya gitu lah ya Tan oke terima kasih mas Davi mas Adit udah datang dari IMPAD udah mampir-mampir disini terima kasih yang udah nonton terus jangan lupa follow semua social medianya entry channel n3 channel semua sosial media pribadi gue iya gue juga iya aplikasinya juga udah ada di playstore silahkan download di playstore aplikasinya entry channel gitu sampai ketemu lagi di kata lo gue episode berikutnya ya dan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!